Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi di Akar Learning Oke saat ini kita akan melanjutkan materi tentang bahasa Inggris Kita akan belajar lagi dan saat ini kita akan mempelajari dengan part of speech Sebenarnya ini awal banget kita akan belajar part of speech ketika kita mengenal bahasa Inggris Ketika kita mengenal grammar Cuma waktu itu saya memang memperdahulukan yang kepentingan dulu Karena beberapa siswa tanya tentang materi tersebut Misalkan seperti simple present waktu itu Jadi saya membuat kontennya yang awalnya mungkin simple present Tapi kita akan mempelajari ini untuk part of speech saat ini So jangan di skip dan tonton terus Oke di belakang saya sudah ada part of speech Di belakang saya sudah ada pengertian kemudian apa saja part of speech Kemudian pengertian dari beberapa part of speech Pastinya kalian sudah pada mengenal dengan part of speech Terutama untuk yang Inggris para master tentunya Tapi ini untuk beginner lah Untuk pemula saya akan mencoba menyampaikan dengan detail Jadi kita akan pelan-pelan belajarnya Di belakang saya ini ada yang namanya part of speech Tetapi mempunyai pengertian Pengertiannya apa? Bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat ke dalam bahasa Inggris Jadi pengertian dari part of speech itu adalah apa? Bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris Membentuk Nah ini kata-kata membentuk suatu kalimat Jadi tanpa adanya part of speech Ya pastinya tidak akan terbentuk suatu kalimat Pasti kalian juga sudah mengenal ya part of speech itu Si A, si B, si C Cuma waktu itu kamu tidak mengetahui bahwa itu adalah bagian dari part of speech Pasti kamu cuma tahunya adalah tenses, kemudian mungkin apa jaren atau apa disitulah Itu adalah bagian dari part of speech Kita harus mengenal itu Kita harus memperdalam tentang part of speech Ya Pengertian sudah ya Jadi bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat Contoh seperti ini Our friends go to school everyday Ya Contoh kalimat ini Our friends go to school everyday ini adalah terbentuk dari beberapa part of speech Dari beberapa bagian Yang pertama our Disini our Our itu Biasa disebut dengan A pronoun Ya Pernoun Disini Kemudian ada friends Friends itu noun Ya Friends itu noun Kemudian apa lagi A girl Go disini sebagai Verb Sebagai verb Ya Our friends go To disini sebagai Preposition Sebagai preposition Terus apa lagi School disini sebagai Noun Everyday sebagai Sorry Ad Verb Ini terbentuk dari beberapa part gitu loh Part of speech Ya kan Kamu bisa lihat ada pronoun Non verb preposition Non ad verb Terbentuk inilah Jadi menjadi kalimat gitu Ibarat seperti rumah ya Pasti adanya pasir Ada semen Ada air Ada batu Dan sebagainya lah Ya disitu Jadi Tanpa adanya part of speech Gak bisa membentuk kalimat Maka Kalian harus mempelajari Lebih dalam lagi Ya disini saya akan ulas sedikit Tentang part of speech Nanti di kemudian Hari Atau di video selanjutnya Saya akan coba membahas Star detail Ya bagian-bagiannya Nah Dari keterangan ini Sudah jelas ya Jadi kita memang butuh banget Part of speech Kita harus belajar gitu Yang pertama Ada delapan ya Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu Yang biasa dengan Disebut Pancafib Ya Pancafib Kalau mungkin Banyak yang mengenal ya Terutama mereka yang belajar Bahasa Inggris Di Kampung Inggris Ya atau Pare disana Pasti mengenal dengan pancafib P yang pertama adalah Pernoun Nah Pernoun Pernoun pasti mengenal Pernoun Gak mungkin gak mengenal Ya Ada adjektif Ya Ada adjektif ya Pernoun Kita bahas yang pertama dulu Pernoun Pernoun itu apa Bisa kamu lihat disini Pernoun adalah Kata ganti Untuk menggantikan kata benda Ya Kata ganti Untuk menggantikan kata benda Bukan menggantikan benda Menggantikan kata benda Itu disebut Pernoun Seperti yang kamu sering ketahui Ada I, you, they, we Seperti itu Sebut Pernoun Kata ganti Ya Kata ganti benda Kemudian apalagi ada Me Ya Them Ada us Kemudian ada Her Dan him Dan tentunya banyak lagi ya Itu tentang Pernoun Ya Jadi kata ganti ya disitu Contohnya I love her Ya Nah ini I sebut Pernoun juga Gitu loh Tapi nanti kita akan ulas dalam Karena ada subject Object Ada possessive Pernoun Ada possessive adjective Gitu loh Banyak nanti kita akan ulas Ada reflexive disitu Ya I love her Ini Pernoun disini Ya kan Nah mungkin kamu hanya taunya adalah I Saya gitu loh Ya kan Pelaku Ya itu pelaku dari apa Ya Dari Pernoun apa Kan gitu Her disini sebagai objek juga Ya kan Sekarang objective Objective itu apa Objective itu adalah Kata yang menjelaskan benda lain Ya Menjelaskan si pelaku Ya Menjelaskan si subject Si subjectnya seperti apa itu Jadi seperti itu Ya Contoh She is angry with me Nah disini angry ini sebut kata sifat Objective Ya kan Seperti itu Dianya seperti apa gitu Marah dia Jadi menjelaskan Ya kan Mensifati Nah Noun Noun disini Apa kata benda Maksudnya apa Untuk menamai suatu benda Abstract atau konkret disitu Contoh I buy a coffee Nah disini sebut Nah ini Ya kan Ini disebut kata benda Atau disebut Noun Terus apa lagi Ada conjunction Kejunction Kejunction itu apa Kejunction ya Ini sudah noun Sekarang kejunction Kejunction adalah Kata atau kelompok kata Yang berfungsi menghubungkan Ya menghubungkan antar kata Frase Dan lain-lain Itu disebut dengan kejunction Contoh Budi Budi Plays music But He can't sing Ya kan Budi Plays music But He can't sing Nah ini disebut dengan Kenjunction Ya kan Kata penghubung Ya kan Dia menghubungkan dari beberapa kata Atau kalimat Dia itu menghubungkan dari Asi B ini Jadi menghubungkan ini dengan ini Adanya disini adalah Conjunction Menghubungkan disitu Wow Itu kan Seperti itu Terus apa lagi Adverb Ya kan Kita bahas tentang adverb Nah Adverb disini adalah Untuk menerangkan kata kerja Sifat dan lain-lain Disitu Menerangkan Yang pertama adalah disini Contohnya She speaks really fast Ya Ini menjah Apa Ini dia Adverb disini Ya kan Dia ngomong begitu Cepat Ya kan Begitu lancar Begitu Wah Seperti itu Itu disebut dengan adverb Ada mungkin everyday Juga disebut adverb Keterangan waktu Keterangan tempat Dan sebagainya Nah kita akan ulas di next video Kita Kita apa ya Kita cabut sedikit-sedikit Gitu Ya kan Pernon itu apa lagi Ya kita akan ulas lebih detail Ya disini saya akan sampaikan Sekilas saja Adverb ya Adverb sudah Contohnya She speaks really fast Disini Verb Ya verb Sudah tahu lah ya Verb atau disebut dengan kata kerja Kata kerja verb Kata yang menyatakan Suatu aktivitas Atau kondisi Itu disebut dengan verb Contoh They are studying English Mana verbnya Verbnya ini Studying Ya kan Ada kata kerja utama Ada kata kerja bantu Nanti kita akan bahas Di next video Itu verb Atau kata kerja Selanjutnya ada Interjunction Ya Interjunction disini Nah apa itu Interjunction Kata pendek Yang diucapkan Untuk mengekspresikan sesuatu Jadi Biasanya itu Akan muncul seketika Entah itu Dalam posisi kamu tertekan Atau posisi kamu Tiba-tiba Gimana Itu mengekspresikan sesuatu Contoh Oh my god Are you okay Nah seperti itu Oh my god Are you okay Jadi Dia mengekspresikan sesuatu Ketika kondisi kamu Seperti apa Itu muncul seketika Disitu Ya Selanjutnya Ya Ada preposition Nah Preposition Preposition itu apa Preposition adalah Menunjukkan hubungan Antara noun dan pronoun Ya Contoh She comes from India She comes from Indonesia Ya disini adalah Namanya preposition Disitu Kita akan mengenal Ya kan Jadi ada delapan Dari part of speech Mungkin Kalian ada yang menemukan Lebih dari delapan mungkin Tapi gak selama ini Saya belajar itu Memang part of speech Itu ada delapan Ya Jadi seperti itu Ini adalah mengenai Part of speech Tentang pengertian Ada berapa part of speech Dan pengertian dari Beberapa part of speech Disini Oke Kita nantikan di next video Dan Selalu ikuti Akan Learning Dan kita belajar bersama Dan jangan pernah Jangan pernah Busan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati